Ada banser yang hadir disini, nah ini banser, banser Jadi banser ini, kalaunya hadir di pengajian Alhamdulillah mudah-mudahan banyak banser yang hadir disini Kalaunya hadir di pengajian, pengajian manapun Pahalanya dua kali lipat dari bubuhan piang Ayo, perlu dalil? Kenapa? Karena kalau kita hadir ke pengajian Menuntut ilmu, tok, semacam saja Kalau banser hadir ke pengajian, menuntut ilmu Dan menjalankan tugas Nah, pertambah dua Nah, penin tuh Menjaga Mengamankan Dan melayani para ulama Nah, itu tugas banser Nah, ini supaya kita tahu nih Terutama bubuhan banser Supaya tahu tugas utamanya Adalah Menjaga para ulama Mengamankan Dan Melayani Menjaga para ulama Hakikatnya Menjaga ilmu Ilmu Ajaran agama Ahlusunah wal-jamaah Karena ajaran Ahlusunah wal-jamaah Ilmu-ilmu itu Didadanya para ulama Nah, jadi sabatannya Menjaga ulama Padahal menjaga Ajaran agama Nabi Muhammad Nah, jadi hadirnya banser Di pengajian-pengajian itu Bukan hanya niatnya Menuntut ilmu Tapi menjaga Mengamankan Bahkan melayani Para ulama Baik itu ulama Dari kalangan habaib Maupun dari non-habaib Nah, jadi pahalanya dua Kayak pian Misalnya kan hadir Untuk menuntut ilmu Diberi Allah Seribu pahala Banser ini Dua ribu Pahalanya Ini fakta nih Takunakan jawabian Lawan seluruh Guru-guru mana saja Pasti itu jawabannya Pasti itu jawabannya Kenapa? Bagi ringan niatnya Bila niatnya banyak Banyak jawab pahalanya Nah, disitu Nah, kadang kita kan Niat kita kan menuntut ilmu saja Kadang-kadang niat Tidak menjaga Mengamankan Paham, Lepian? Nah, disinilah Tugas mulia Bubuhan banser Nah, tugas mulia Jadi mirip-mirip TNI Pulri Banser ini tugasnya itu Mirip-mirip TNI Pulri Cuma ada perbedaan Bahkan perbedaannya Lebih mulia Kenapa banser ini Lebih mulia Daripada TNI Pulri Mereka kadang-kadang Gajih Kadang-kadang gajihnya Men TNI Pulri Ada gajihnya tiap bulan Mereka kadang-kadang Paling melihat orang Dapat gaji saja Nah, kedua Kadang-kadang pensiunnya Penghayatan Buan banser ini Selama hayat Dikandung Lintuhut Biar kai Tetap jadi banser Amun TNI Pulri Ada pensiunnya Dan ada uang pensiun Ayo Ada tugas Mirip-mirip saja Dan kalau bihan banser pulang Dibanding TNI Pulri pulang lah Walaupun TNI Pulri Bagus saja juga Bagus, mantap Aji kita Maknyos Tapi lebih maknus Banser sebenarnya Kalau kita cinta TNI Pulri Lebih cinta kita Lewan banser juga Kenapa? Karena mereka Minto Berjuang Mengamankan Menjaga Bahkan melayani Para ulama Yang hakikatnya Menjaga ajaran Ahlu sunnah wal jamaah Itu tanpa senjata Cuma satu senjatanya Dalam salawar Kalau TNI Pulri Diperlengkapi Dengan senjata Senjata kedua Senjata ketiga Senjata pertama Kita pakai Kalau banser Tidak diperlengkapi Dengan senjata Waninya menangkap Bum Meledak Bum Mati juainya Pahamlah Supaya kita mengerti Jadi hati-hati Jangan sampai kita Meremihkan Bubuhan banser Tau empat-empat Lawan kadang mengerti Jangan sampai kita Merindahkan Tugas orang banser Karena banser ini Tugasnya mulia Sangat mulia Selama banser itu Berjalan Di jalan Tugas yang utama Menjaga Mengamankan Melayani para ulama Mati Mati sahit Di antara pulang Tugas banser Yang paling penting Yaitu Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia Makanya Yang paling bencil Banser itu Bila ada Kada ketujuh Banser Ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Memang Kada paham Kada mengerti Kada tahu Dan itu harus dimaklumi Sedikit ilmu Banyak menyalahkan Karena Kada paham Makanya harus Kita tuh Quran Menyuruh Bila kita Menilai orang Tabayun dulu Hanya berucap Jangan umpatan Pandir orang Tabayun dulu Ati tabayun itu Minta keterangan dulu Kalau paham Nak tahu Kayak apa Banser sesungguhnya Datang ke rumah Ulun jelaskan Siapakah Yang guru Yang siapa Ustadzkah Kalau anak tahu Datang ke rumah Ulun jelaskan Seperti biasa Tiga mata Itu Tugas Selain Dari menjaga Ulama Yang hakikatnya Menjaga ajaran Ahlusenawal jamaah Yaitu Menjaga Keutuhan Inkairi ini Karena Sahibat-hibatnya Orang Melaksanakan Ajaran agama Kalau ini Kada berdiam Di bumi Kada di bumi Tanahnya Dimana Berdiam Kalau Negara Indonesia Daur Bahualan Bakalahian Hanya Naksan bayang Allah Akbar Meledak situ Oh Kayak apa Kita Maka Kedemayan itu Penting Nah Di antara Tugas Mendamaikan Selain TNI Puri Adalah Tugas Bansir Jawa Nah Maka Siapapun Siapapun Yang Mengganggu Mengusik Negara Indonesia Yang Mengganggu Mengusik Negara Indonesia Hakikatnya Dia Mengusik Para ulama Ahlusunah Al-Jamaah Dan Barang Siapapun Mengusik Para ulama Ahlusunah Al-Jamaah Dia akan Berhadapan Dengan Banser Pahamlah Dan Siapa Yang Berhadapan Dengan Banser Tunggu Kehancurannya Siapapun Kalangan Mudahin Paham Mengerti Jadi Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia Bukan Hanya TNI Polri Tapi Tugas Seluruh Masyarakat Indonesia Terkhusus Yang Sudah Terbukti Dalam Sejarah Itu Banser Diantaranya Yang Pernah Terjadi Dalam Sejarah Pian Baca Operasi Sejarah Operasi Trisula Yang Penumpasan G30 PKI Itu Yang Dapat Tugas Membasmi Sebujur Sampai Ke Akar PKI TNI Polri Dan Masyarakat Siapa Masyarakat Itu Banser Kisah Bahari PKI Itu Ulama Dibunuhinya Lalu Maka Ulama In-O Yang Banyak Dibunuhinya Lalu Bubuhan Ulama In-O Ini Berinisiatif Mendirikan Jadi Banser Ini Bagian Dari Nahdlatul Ulama Didirikan Oleh Para Ulama Yang Wali-wali Diantaranya Banser Kaji Wajib Wajib Banser Dan Lain-lain Salah Karena Sulama Pendiri Banser Ini Kalau Salah Jadi Yang Mendirikan Banser Para Ulama Wali-wali Allah Yang Bakar Amat Maka Itu Selama Banser Itu Berjalan Di Tugasnya Yang Mulia Selama Banser Itu Berjalan Di Tugasnya Yang Mulia Hati-hati Hati-hati Jangan Dicumuhkan Karena Hakikatnya Mencumuhkan Para Ulama Hati-hati Jangan Sampai Kita Wani Selama Si Banser Ini Berjalan Di Jalannya Yang Mulia Tadi Menjaga Ajaran Menjaga Ulama Baik itu Ulama Di kalangan Para Habaib Bahkan Menjaga Intair Kenapa Jangan Wani-wani Melawan Banser Kenapa Karena Banser Didukung Oleh Doa Para Wali Mudah-mudahan Kita Paham Dan Mengerti Dan Mudah-mudahan Disini Makin Banyak Banser Yang Hadir Yang Belum Jadi Banser Mudah-mudahan Jadi Banser Yang Bukan Pemuda-pemuda Yang Belum Kawin Jadi Banser Kenapa Supaya Pahalanya Berbanyak Kalau Menuntut Ilmu Pahala Seribu Nah Kalau Menuntut Ilmu Dan Menjaga Ulama Bertambah Jadi Dua Ribu Ayo Anak Minyak Pahala Anak Minyak Sedikit Nah Sekurang-kurangnya Kita Jangan Sampai Memandang Negatif Terhadap Banser Selama Banser Itu Berada Di jalan Kebenaran Di jalan Tugasnya Yang Mulia Dan Ini Ulun Siap Berdebat Lawan Siapa Saja Kalau Ada Sesuai Dengan Pendapat Ulun Silahkan Datang Ke rumah Kita Ngopi Bareng permission Terima Hai Reduk Man Hi Somjoo